Assalamualaikum teman-teman, hari ini aku dan mama akan membacakan salah satu cerita dari buku yang berjudul hari-hari terindah anak musim Judul ceritanya adalah berpuasa di London, yuk baca bersama-sama ceritanya Papa Fitri mendapat tugas ke London selama 5 tahun Yang mengajak Fitri dan mamanya ikut serta, mama dan Fitri kaget dan gembira London adalah ibu kota Inggris yang sangat terkenal Tapi ini kan bukan liburan, papa akan bertugas sama 5 tahun Ini berarti Fitri harus meninggalkan nenek, paman, dan bibi, sekolah, teman-teman, dan kota buku yang dicintainya Kodijah dan Monika, dua sahabat Fitri, kaget mendengar kabar itu Benar 5 tahun, bukan 5 hari, tanya mereka tak percaya Fitri mengangguk, Kodijah dan Monika terdiam, mereka sedih, Fitri juga sedih Namun ia berusaha menghibur dua sahabatnya, aku akan sering mengirim email Katanya, Kodijah dan Monika lalu tersenyum Bagus, walau email tak bisa menggantikan kebersamaan kita setiap hari Di hari keberangkatan, Fitri memberi hadiah untuk kedua sahabatnya Masing-masing berisi satu kotak buku dan mainan Tolong rawat buku-buku dan mainan Ini untukku ya, sekarang ini milik kalian, kata Fitri Terima kasih Fitri, kata Kodijah Kami akan sangat hangat padamu, kata Monika Mereka pun berpelukan Hari keberangkatan tiba Fitri dan kedua orang tuanya berangkat ke London Cuaca hangat dan cerah saat mereka tiba di bandara Hitchow, London Di sana semua tampak baru dan canggih bagi Fitri Terseli perasa takut, tapi juga senang Mereka mendapat rumah baru di pinggiran London Bangunan tua dan sederhana Mereka bertetangga dengan beberapa orang Indonesia Papa langsung sibuk dengan pekerjaannya Banyak hal yang harus diturus Banyak orang yang harus ditemui Termasuk mendaftarkan Fitri ke sekolah baru Rumah sibuk menata rumah dan menyiapkan kebutuhan sehari-hari Rumah juga rajin mengajari Fitri di bahasa Inggris Baru beberapa hari di Inggris, bulan Ramadan datang Inilah pertama kalinya mereka berpuasa di negeri orang Sahur pertama terasa berbeda Salah sahur sepi saat mereka bangun Puasa pertama sangat berat Menjelang jam 6, Fitri mulai gembira Tapi ternyata buka puasanya bukan jam 6 Tapi jam 8, saat matahari terbenam Baru puasa pertama Fitri sudah kangen bukur Tepat tinggalnya dulu Fitri jadi murung Fitri merasa lelah berpuasa kali ini Karena waktu yang panjang Suasana berpuasa pun sangat berbeda Semangat Fitri berpuasa di Inggris adalah pengalaman bagus Hibur mama Untuk mengisi waktu Mama banyak membacakan cerita-cerita berbahasa Inggris Fitri jadi terhibur Di London Fitri mendapat banyak teman baru Mereka adalah anak-anak tetangga yang juga berpuasa Mereka adalah Rido, Nina, Vita dari Indonesia, Sidi dari Malaysia Jan Ahdem Jan Ahdem dari Pakistan Dengan adanya teman-teman berpuasa 18 jam jadi tidak terlalu berat Selain itu Fitri juga memperkenalan dengan anak-anak Inggris di taman Mereka adalah Sarah, John, Benedict, dan Henry Walau punya teman baru Fitri tidak melupakan kode jah Dan memikah setiap ada kesempatan Fitri mengirim email pada kedua sahabatnya Pada mereka Fitri menulis tentang keribuannya pada masakan Indonesia Fitri rindu pada pemusik dan menyanyi sahur Yang sering berkeliling ke kampung-kampung Fitri rindu atan maghrib saat buka puasa Fitri rindu surat araweh dan pengajian di masjid Fitri rindu ketupat Fitri rindu pada sahabat keluarga dan negerinya tercinta Walau sering orang Indonesia pelan-pelan Fitri mulai bisa menikmati tinggal di London Apalagi banyak orang dan hal baru yang ditemuinya Pada hari libur, Mama dan Papa mengajak Fitri jalan-jalan keliling London sambil ngabuburit Mereka naik kereta bawah tanah, bus kota, dan dilanjutkan jalan kaki ke pusat kota London Mereka melewati istana Buckingham, taman-taman kota, menara Big Ben, London Eye, dan naik perahu di sungai Sam Thames Fitri senang sekali Setelah jalan-jalan, mereka pergi ke rumah kenalan yang mengundang keluarga Indonesia untuk buka puasa bersama Wah, senangnya Fitri, keluarganya, dan semua yang ada di sana Di rumah itu tersedia aneka makanan Indonesia yang lezat untuk buka puasa Pocel, gadu-gadu, sate, tahu goreng, rendang, telur dadar, dan banyak lagi Mereka berbuka puasa dengan gembira Terima kasih teman-teman